Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya mencoba berbagi tentang Bagaimana cara kita untuk membuat akun Google Scholar Baik untuk langkah pertama Sebaiknya kita menyiapkan beberapa Seperti nama Tapi yang kita gunakan adalah nama lengkap Kemudian selanjutnya adalah email institusi Email institusi Misalnya iinambon.ac.id Karena berhubung saya di iinambon Kemudian ini merupakan link Google Scholar Di mana nanti tempat kita untuk Mendaftar profil Google Scholar kita Baik rekomendasinya kita menggunakan mesin pencari Mozilla Firefox Terlebih dahulu kita harus login ke email kita Langsung saja kita login Setelah posisi sudut kanan atas Tampilannya seperti ini Artinya email kita dalam posisi login Selanjutnya kita menuju kepada link Google Scholar Yang sudah kita siapkan tadi Yang sudah kita siapkan tadi Ini bisa langsung di copy paste saja Ya ini dia Langsung saja di enter Ya ini tampilan ketika kita Menuju ke link Google Scholar Yang pastinya email kita sudah dalam posisi login Selanjutnya untuk melakukan proses pendaftaran ke profil Google Scholar Kita menuju ke sudut kiri atas Diklik saja profil saya Setidaknya ada 3 tahap atau 3 proses dalam pendaftaran akun Google Scholar Yang pertama ada profil Artikel dan setelan Yang pertama kita isi dulu Di kolom nama Misalnya saya gunakan nama saya sendiri Kemudian afiliasi diisi di mana tempat kita Bekerja Atau di institusi mana kita berada IAIN AMBON Kemudian email telah terisi secara otomatis Kemudian bidang minat Berhubung saya di jurusan pendidikan agama Islam FITKN AMBON Ditulis saja jurusannya pendidikan agama Islam Tapi ini bisa menyesuai sesuai dengan bidang minat Bapak Ibu sekalian Selanjutnya di bagian kolom halaman beranda atau opsional Biasanya ini diisi dengan link atau situs website pribadi kita Tapi kalau misalnya tidak ada Maka kita bisa mengisi dengan link website Di mana profil kita ada Kalau saya Saya mengisinya dengan FITK.IINAMBON.AC.ID Kenapa saya mengisi dengan FITK.IINAMBON.AC.ID Karena di link tersebut terdapat profil saya Kemudian klik berikutnya Setelah profil selesai Maka selanjutnya kita berada pada posisi artikel Di mana selanjutnya kita akan melakukan proses Pengklaiman atas tulisan Kalau kita punya tulisan Kita centang tanda kotak ini saja Tapi saran saya kita harus berhati-hati Karena terkadang nama mirip Namun tulisan bukan mirip kita Tapi milik orang lain Namanya saja yang mirip Saya coba mencari artikel saya Mudah-mudahan ada Mudah-mudahan artikel saya ada Kalau misalnya ini sulit Kita boleh mencoba dengan menggunakan nama jurnal Di mana artikel kita pernah dipublish Misalnya kalau saya di Ali Iltizam Mudah-mudahan ada Kemudian di search Ini ada Al-Iltizam Sedang pembinaan akhlak mulia Ini Sepertinya ini artikel saya Tapi sebaiknya kita cek dulu Ya betul Dan ini artikel saya Kemudian kita kembali Kemudian mencentang kotak ini Selanjutnya kita klik Tanda panah Artinya kita akan menuju ke proses selanjutnya Ya ini ada beberapa setelan yang harus kita Harus kita apa ya Harus kita perhatikan Misalnya pada Update terkait artikel Skular otomatis menemukan artikel Anda Dan perubahan yang dilakukan pada artikel yang ada Ya sebaiknya yang kita Centang disini adalah Terapkan update secara otomatis Artinya Ketika Artikel kita dipublish Di sebuah jurnal Maka secara otomatis Mesin pencari google skular Akan langsung mengupdate artikel kita Atau misalnya ada perubahan Terkait dengan artikel kita Maka akan diupdate secara otomatis Kemudian jangan lupa Untuk mencentang ini Supaya profil skular kita dapat ditemukan oleh Siapapun Artinya Profil kita bisa ditemukan secara umum Kemudian setelah selesai Tinggal mengklik Tombol selesai Ya inilah tampilan profil Google skular saya Ya Namanya Saddam Hussein Kemudian Evaluasi di IIN Ambon Email saya Telah terverifikasi di IIN Ambon.ac.id Karena saya menggunakan email Evaluasi Atau email institusi Kemudian Di bawah ada pendidikan agama islam Sebagai jurusan Dimana Saya Ditempatkan Kemudian Untuk Posisi artikel Baru satu Alhamdulillah Tidak apa-apa 2018 Namanya juga Pemula Kemudian Di tampilan Foto profil Kalau bapak ibu Suka dengan Foto ini Ya tidak apa-apa Tapi kalau misalnya Mau menggunakan Fotonya sendiri Lebih bagus lagi Untuk memudahkan kita Begitupun orang lain Untuk menemukan profil kita Tinggal di klik saja Tanda panah ini Dan tanda Icon Kamera Untuk mengganti foto Ya mudah-mudahan Ada foto saya Perasaan saya jarang foto Ya Selfie banyak Oh enggak Enggak pernah saya Sering Kok jadi Enggak konsisten Gini ya Oke mudah-mudahan Dan foto saya ada Alhamdulillah ada Tinggal di klik Ya tidak lama Foto profil kita Langsung berganti Walaupun Tidak keren-keren Juga sih Ya Alhamdulillah Kurang lebih Seperti ini Cara kita untuk Membuat akun Google Scholar Sebenarnya tidak susah Gampang saja kok Oke terima kasih Sudah menonton video ini Mudah-mudahan Bapak ibu sekalian Yang belum memiliki Akun Google Scholar Segera Membuat akun Agar artikel Bapak ibu yang sudah Terpublish Dimanapun itu Di jurnal Atau di Website Atau di Revisitori Kampus kita berada Secepatnya Terindeks di Google Scholar Terima kasih atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas